Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kau berhancur Sampai jumpa di video selanjutnya Kau beri pulihanku Lebih lagi Yang hancur Kami berterima kasih Kau kasih Kau berterima kasih Kau berterima kasih Tuhan Kau berterima kasih Kau berterima kasih Kau berterima kasih Kau berterima kasih Dari gelap Kau berterima kasih 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 Di tiang awan yang menadukan tarik-tarik siang, hatiku selalu tanam di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dalam kebaikan. Lebih lagi saudara kau yang membutuhkan Tuhan mari imani pujian ini katakan pada Tuhan kami percaya. Seperti tiang awan yang menadukan tarik siang. Amin Tuhan, amin kami percaya hati kami selalu aman di dalam engkau Tuhan. Tanganmu Tuhan seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dalam kebaikan-Mu. Kami mau terus belajar percaya kepada Tuhan. Kami mau percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam engkau yang memberikan kami kekuatan. Ketika kami bersepakat dengan Tuhan, Tuhan melakukan segala perkara di hidup kami. Kami tidak ragu Tuhan, kami tidak takut Tuhan. Kami percaya kuasamu lebih besar dari setiap persoalan dan masalah di hidup kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami dapat melakukan segala perkara di hidup kami. Kami percaya kami tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam daya yang memberikan kuatkan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus penolong dan sahabat di hidup kita. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Lebih lagi katakan dengan iman, segala perkara dapat ku tanggung di dalam daya yang memberikan kuatkan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan sekali lagi katakan dengan iman segala perkara. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam engkau Tuhan, amin, amin. Sebab tidak ada yang lebih besar daripada engkau. Persoalan masalah kami tidak melampaui kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau penolong dan sahabat yang berjalan bersama kami Tuhan, amin. Sekali lagi dengan iman segala perkara. Kami percaya Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya kami percaya. Kami percaya engkau setia Tuhan. Janjimu ya dan amin. Kau Tuhan yang sanggup. Kau Tuhan yang mampu. Kami percaya terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Bukan hanya di dunia ini bahkan sampai pada hidup dalam kekekalan. Ketika satu saat kami tinggalkan dunia ini. Ajar kami terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Bahkan sekalipun ketika kami belum melihat jawaban doa kami. Kami mau tetap percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Hidup adalah Kristus. Mati adalah sebuah keuntungan. Di dalam engkau tidak ada yang sia-sia. Terima kasih buat malam hari ini Bapak. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Biar engkau mengurapi setiap kami. Kami buang segala kepahitan, segala dosa apapun di hati yang tidak berkenan. Kami mau tanah hati kami jadi tanah yang subur. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hatimu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Iya baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu kesaksian. Iya shalom Ibu Debbie. Tapi saya akhirnya memberanikan diri menulis kesaksian ini. Saya berusia 60 tahun dan suami saya berusia 69. Suami saya sudah lama pensiun pegawai negeri di Jakarta. Setelah pensiun kami tinggal di Bali. Karena suami saya asalnya Bali bapaknya dan ibunya Jerman. Saya mengenal Tuhan Yesus tahun 1984. Tahun 1984 karena menikah dengan suami. Tadinya saya berasal dari agama seberang bu. Seperti ibu. Saya dan suami sering bolak-balik Denpasar, Bali. Karena di kedua tempat kami memiliki rumah. Kami dikaruniai dua putra. Usia 36 yang telah berkeluarga tinggal di Denpasar. Dan 33 tahun juga telah berkeluarga tinggal di Jakarta. Kami dikaruniai dua cucu. Singkat cerita bu, atas kesepakatan kami berdua. Ya beberapa waktu yang lalu saya ke Jakarta seorang diri tanpa suami. Karena cucu kami yang pertama lulus SD dan mau lanjut ke SMP. Dan orang tuanya dua-duanya bekerja. Jadi saya yang mendaftarkan dia masuk ke SMP. Tanggal 4 Desember suami saya datang ke Jakarta. Dan kami semua merayakan Natal bersama. Pada tanggal 4 Januari 2020 suami kembali ke Denpasar. Dan saya diminta tetap untuk tinggal di Jakarta dulu. Karena diminta untuk tinggal di Jakarta dulu. Karena saya diminta suami juga untuk mengurus pajak rumah di Jakarta. Agar mendapatkan diskon. Karena suami saya pensiun berumur di atas 60 tahun. Jadi dapat potongan pajak 40% dan diurus ke kantor PBB. Sebelum pajak itu diurus COVID datang bulan Maret 2020. Akhirnya kita semua harus stay at home. Dan oleh pemerintah tidak boleh keluar kota. Akhirnya saya dan suami terpisah. Ya tidak ada masalah selama ini Bu. Namun di awal Juli 2020 WA saya dan WA awal Juli saya WA ke suami itu mulai aneh-aneh. Kalau saya WA pagi sorenya dia baru balas. Biasanya tidak seperti itu. Tanggal 19 Juli jam 5 sore tiba-tiba suami saya menelpon dan memberitahukan. Bahwa suami saya telah menikah lagi. Saya sangat terkejut dan tidak bisa ngomong apa-apa di telpon. Bali itu kota kecil Bu. Jadi dibantu oleh saudara saya di Bali. Akhirnya si pelakur itu diketahui bahwa dia memiliki ilmu hitam. Dan dia sering ikut spiritual dan hipnoterapi. Jadi suami saya dibutakan matanya dan lupa kepada istri dan anak cucunya. HP dan laptop suami saya juga semua di dalam penguasaan si pelakur. Jadi kami semua tidak bisa berkomunikasi dengan suami saya. Dan suami saya dibuat tidak berdaya sama sekali. Bulan Agustu, September dan Oktober suami saya transfer uang bulanan ke saya. Tapi yang mentransfer adalah si pelakur itu dengan memakai e-banking. E-bankingnya pelakur yang lebih dulu suami saya mentransfer ke dia baru dia mentransfer ke saya. Jadi betapa sakit hatinya saya Bu. Keuangan suami saya pun sudah dikuasai oleh dia. Pelakur itu orang dari luar Bali. Dia janda anak dua. Bulan November dan Desember 2020 juga Januari 2021 suami saya sudah tidak kirim uang lagi ke saya. Saya mendengar mesbah doa dan mesbah syukur itu di bulan Juli Bu. Dari seorang kawan baik saya yang ada di Jakarta dan di Bali. Mereka menyarankan saya untuk melihat semua program-program ibu itu. Ketika saya sedang mengalami hidup yang sangat sulit dengan suami saat itu. Akhirnya saya mengikuti saran teman-teman saya itu untuk berdoa saja. Dan setiap jam dua malam saya bangun dan saya berdoa khusus untuk memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Untuk menghadapi suami saya. Saya juga mendoakan yang terbaik untuk pelakur itu. Saya meminta kepada Tuhan Yesus agar pelakur itu mendapatkan jodoh yang baik ya. Dan yang bisa membiayai kehidupannya dengan dua orang anaknya. Dan tetapi bukan dengan suami saya ya Tuhan. Saya setiap jam dua malam berdoa. Selalu saya menangis bercucuran air mata Bu. Saya hanya katakan kepada Tuhan Yesus ya Tuhan saya tidak sanggup menghadapi ini. Tanpa tuntunan dan bantuan Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu sungguh baik Bu pada tanggal 28 Januari 2021 di sore hari. Suami saya datang ke rumah di Jakarta ditemani oleh anak saya. Suami saya memohon maaf atas segala kesalahan yang telah menyakiti saya. Saya menghitung sejak suami saya bilang dia sudah menikah lagi sampai dengan suami saya kembali ke rumah. Itu lamanya sekitar enam bulan sembilan hari. Saya dibuat menderita dengan kepedihan hati. Tapi ternyata dekat Tuhan selalu ada roh kudus di dalam jiwa kita. Saya bisa melihat suami saya waktu dia masuk pintu rumah, pintu gerbang itu saya tidak marah sedikitpun. Bahkan jiwa saya merasa iba. Saya merasa kasihan kepada suami saya yang sudah kurus dan wajahnya pucat. Saya teringat dengan doa Bapak kami yang mengatakan Tuhan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya harus juga belajar mengampuni agar saya juga diampuni karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Saya merasa dengan kejadian ini Tuhan sedang menghancurkan saya dengan tujuan untuk membentuk saya menjadi manusia yang baru dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya bersyukur puji Tuhan Ibu saya akhirnya juga memperkenalkan program-program mesbah doa Ibu kepada suami saya. Suami saya sejak kembali kepada kami selalu mengikuti mesbah syukur kami berdua selalu siap sebelum jam 5 pagi dan malam hari suami saya bahkan selalu mengingatkan saya. Dia selalu mengingatkan saya bahwa 15 menit lagi mesbah doa akan dimulai. Puji Tuhan Ibu, mujisa Tuhan itu selalu ada. Haleluya, haleluya, amin. Amin kesaksian yang sangat luar biasa dan begitu indah ketika ada seorang istri yang mau tetap membayar harga untuk suami yang terjebak di dalam dosa. Kita tahu bersama apapun alasannya itu adalah pasti ulah dari si jahat, dari iblis yang coba menghancurkan rumah tangga apalagi dengan memakai kuasa gelap. Ya kuasa gelap itu memang ada tetapi hanya doa lah yang dapat mengalahkan kuasa gelap itu. Karena itu bagi ibu-ibu yang ada di luar sana ya bahkan ibu-ibu yang menyaksikan mesbah doa ini mungkin hari ini engkau juga sedang mengalami di mana suamimu mungkin berselingkuh atau dia belum bertobat. Saudara, tetaplah bersuka cita, tetaplah bersyukur, tetaplah memohon kita mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa dari kesaksian malam hari ini. Seorang ibu yang tetap mau membayar harga padahal kalau mau dipikir ibu ini dulu bukan dari Kristen loh ya. Dia dari seberang ikut suaminya jadi Kristen. Makanya tidak menjadi jaminan orang Kristen dari lahir itu sudah berjumpa Tuhan atau tidak. Tidak justru ya seringkali saudara orang-orang yang terkemudian jadi yang terdahulu, yang terdahulu jadi yang terkemudian. Justru istrinya lah yang berdoa untuk pertobatannya. Dan yang luar biasa ibu itu berkata ketika suaminya pulang dia ingat doa Bapak kami yang berkata Ampunilah kami Tuhan seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa Bapak kami adalah doa yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan kita harus selalu berdoa. Ya doa Bapak kami di mesbah syukur setiap pagi saya selalu menutup dengan doa Bapak kami. Kemarin ada seorang subscriber yang bertanya kepada saya katanya bu di Youtube ada seorang pendeta yang mengajarkan bahwa kita sudah tidak boleh berdoa Bapak kami sekarang karena Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Doa Bapak kami itu hanya boleh diucapkan ketika Yesus masih ada di dunia. Siapa yang bilang Yesus berkata sendiri dalam Alkitab. Jika engkau berdoa berdoa Allah demikian ya Bapak kami yang di sorga. Jadi sampai hari ini doa Bapak kami itu masih sangat relevan dan harus kita ucapkan. Ya memang bukan sekedar hafalan tetapi doa Bapak kami menjadi doa yang sangat sempurna. Ya bagi setiap orang Kristen yang mau percaya ada pengampunan, ada memuliakan Tuhan datanglah kerajaanmu. Kalau kita membahas satu persatu doa Bapak kami itu doa yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kita masih harus mengucapkan doa Bapak kami ya seperti kesaksian ibu ini. Yang akhirnya bisa mengampuni suaminya karena dia teringat di dalam doa Bapak kami. Dikatakan ampunilah kami Tuhan seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terima kasih ibu kesaksiannya dan sekarang suaminya sudah dipulihkan. Bahkan mereka sekarang setia mendengarkan misbah doa dan misbah syukur. Ya karena ada istri-istri yang mau berdoa maka rumah tangga akan dipulihkan Tuhan. Mari kita tetap menjadi istri-istri yang kuat menghadapi segala badai dan goncangan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita Firman Tuhan malam ini. Sudah sampai di Yeremia 32 sekarang ayat yang ke-26. Kemarin sudah sampai di ayat yang 32 sekarang ayat 36 ya. Maaf, kemarin 35. Yesaya 32 ayat 36 kita sudah mempelajari yang kemarin tentang ketika Yeremia bimbang. Ya apakah itu benar-benar Tuhan yang suruh Tuhan bilang. Ya akulah Tuhan tidak ada yang mustahil bagiku. Aku yang akan menjatuhkan kota ini karena mereka sudah berbuat cahat dan membangkitkan. Ya menjadi kesedihan bagi hatiku. Sekarang ayat yang ke-30 ya dan kemarin kita sudah membaca saudara ya. Tuhan berkata ayat 35 yang terakhir kemarin mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk baal di lembah Ben Hinom. Untuk mempersembahkan anak-anak lelaki mereka. Tuhan berkata padahal aku tidak meminta itu. Itu adalah kekejian. Tempat-tempat suci orang kafir ini adalah tempat dimana bagian paling penting dan mengerikan dari penyembahan kepada Dewa Molok yang berlangsung. Anak-anak dipersembahkan sebagai korban kepada Dewa kafir ini. Sekarang ayat 36. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ala Israel mengenai kota ini. Yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Ayat 37. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri kemanapun aku mencerai beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku, dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram kata firman Tuhan. Ya ayat yang ke 38. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi ala mereka. Aku akan memberi mereka, ayat 39. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langka sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Ayat 40. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, Melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka supaya mereka jangan menjauh daripadaku. 41. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan. Dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Allah memakai kuasanya untuk melaksanakan tujuan-tujuannya melalui umatnya. Allah tidak memberi anda kuasa untuk menjadi seperti yang anda inginkan, Tetapi dia memberi anda kuasa untuk menjadi seperti yang dia inginkan. Bangsa Israel harus belajar bahwa mempercayai Tuhan berarti secara radikal, Menyesuaikan kembali tujuan dan keinginan mereka dengan tujuan dan keinginan Tuhan. Allah memberi mereka satu hati yang terarah kepadanya. Kita harus mengembangkan kesatuan hati dan tindakan semacam itu untuk mengasihi Tuhan di atas segala galanya. Setelah Tuhan murka dan menghukum bangsa itu, Ada saatnya dia berbelas kasihan. Dia berkata bahwa dia akan memulihkan kembali bangsa itu dan Tuhan akan menggenapi setiap rencana yang dia ucapkan. Bahkan Tuhan sanggup menaklukkan mereka kepada keinginannya untuk menggenapi rencana Tuhan. Ketika kita mau berbalik dan bertobat saudara, kita berdoa meminta agar Tuhan. Makanya saudara, banyak ibu-ibu yang konseling itu ya, kita belajar dari kesaksian tadi. Bu, saya itu mau mengasihi suami tapi kalau lihat kelakuannya sama saya, rasanya saya tidak mau bu. Seperti yang sudah kita dengar di mesbah syukur yang beberapa hari yang lalu itu tentang sekalipun kita ini dianiaya karena kebenaran, kita tetaplah berbuat kebaikan kata firman Tuhan. Tetap tunduk kepada kebenaran. Kenapa saudara, sehebat seburuk apapun orang berlaku kepada kita asal kita mau tetap niat melakukan kebenaran, maka Tuhan akan memampukan kita ketika kita berserah dan meminta kekuatan dari Tuhan untuk bisa menerima semua keadaan kayak kesaksian ibu tadi yang berdoa buat suaminya bertobat ya, dia memohon kepada Tuhan setiap jam 2 malam loh. Dia bangun berdoa Tuhan, jamah suamiku, kasihhani dia, bahkan berikan aku hati yang kuat untuk terus berdoa 6 bulan, 9 hari. Itu bukan waktu yang singkat menunggu suaminya kembali dan pada akhirnya suaminya di jamat Tuhan dan berbalik. Ya saudara, semua jawaban doa itu hanya tergantung dari seberapa jauh penyerahan kita kepada Tuhan saja. Ayat 42, sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang ku janjikan kepada mereka. Tuhan sanggup menggenapi setiap firmannya. Ayat 43, orang akan membeli ladang lagi di negeri ini. Yang kamu katakan itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak menulis surat pembelian. Dan memateraikannya dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah negep. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka, demikianlah firman Tuhan. Kota-kota pegunungan berada di sebelah barat Palestina, negep adalah sebagian selatan Yehuda. Dan kita melihat saudara bahwa ternyata tidak salah, Tuhan menyuruh Yeremia membeli sebidang tanah. Karena walaupun saat itu mereka masih ada dalam perhambaan, ternyata ke depan Tuhan sudah berjanji akan ada pemulihan. Jadi tidak salah Yeremia membeli tanah itu, karena ke depan orang akan kembali membangun kota itu. Tuhan akan kembali menyatakan rencana dan kehendaknya atas kota itu. Bahkan ketika murkanya surut, dia Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita. Saudara bagian kita hari-hari ini hanya berserah, bertobat dan mau kembali hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini bersama-sama, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, karena sekalipun Engkau murka, tapi belas kasihan, kesabaran, Engkau terus nyatakan bagi setiap kami ketika kami mau bertobat. dan Engkau Tuhan yang mau menyatakan rencana dan kehendakmu atas kami. Terima kasih buat kasihmu yang besar, yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Betapa besar Kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandanginya hati yang hancur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih Kepadamu ya Tuhan Pengampunan yang kau beri Pulihkanku Terima kasih Bapak Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang besar atas hidup kami Yang selalu mengingatkan kami untuk bertobat Kami datang membawa hidup kami di hadapan Tuhan Kami tahu masa-masa hidup kami itu singkat Firman Tuhan berkata Arti hidup manusia itu hanya seperti uap Yang hari ini ada, besok bisa tidak ada Dan itu kami mau sungguh-sungguh menghormati Setiap detik di hidup kami untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan selidiki hati, pikiran, bahkan perbuatan kami Jangan ada satupun yang menyakitkan hati Tuhan Kami mau buang semua itu dalam nama Yesus Berkati dalam rumah tangga, pernikahan, suami, istri, anak-anak Kami hidup dalam perkenanan Tuhan Suami-suami menjadi suami yang takut akan Tuhan Menjadi imam, istri menjadi penolong Anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan di mata Tuhan Masa depan anak-anak kami ada dalam tanganmu Bahkan jodoh mereka Tuhan yang sudah menyediakan Bahkan keluarga besar kami Tuhan jagai Orang tua kami, oma-opa kami Di usia senja mereka Tuhan menjagai dan melindungi Bahkan para single parent juga Tuhan menjagai Kami terus membawa keluarga besar kami Orang-orang yang ada di sekeliling kami Yang punya masalah pergumulan yang berat Rasanya tidak ada lagi jalan keluar Tuhan engkau terus bekerja mendatangkan kebaikan Kami terus berdoa untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat Tuhan yang ingin keluar dari ikatan dosa Dari segala hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan Bahkan ingin keluar dari masalah persoalan mereka Dari segala hutang piutang Dari sakit penyakit Pergumulan rumah tangga Bahkan apapun juga Tuhan Setiap mereka ingin keluar dari ikatan dosa Rokok, minuman keras, judi Narkoba, bahkan apapun yang mengikat Persinahan, kenajisan, homoseksual, lesbian Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Biar perkenanan Tuhan turunan setiap kami Kami terus berdoa untuk mereka yang sakit Yang terbaring di rumah sakit Bapak engkau menjama Bahkan juga yang ada di rumah Di atas ranjang mereka Biarlah hati mereka terus tertuju kepada Tuhan Dan menyadari bahwa Tuhan engkau satu-satunya sumber Yang mereka pegang dalam hidup mereka Kalau sakit ini datang karena kuasa kegelapan Kami ikat patah kenhancurkan dalam nama Yesus Karena dosa Kami mohon pengampunan Kalau memang Tuhan menghendaki semuanya terjadi Ajar kami menerima segala keadaan di hidup kami Terima kasih Tuhan Hamba berdoa Biarlah Tuhan yang sakit engkau sembuhkan hari ini Bahkan terutama kesembuhan jiwa Supaya ada ucapan syukur Dan kami percaya Hidup mati kami di tangan Tuhan Bagi kami hidup adalah Kristus mati adalah sebuah keuntungan Karena Tuhan yang menjamin itu Dalam nama Yesus Bapak terima kasih Engkau juga terus memberkati Tuhan Untuk setiap mereka yang terus rindu Memiliki keturunan Tuhan berkati Tuhan siapkan dungan yang tertutup Roh kemandulan kami Kat patah kenhancurkan dalam nama Tuhan Yesus Percayakan keturunan ilahi Bagi setiap mereka merindukan punya anak Kami percaya Tuhan memberkati Bahkan setiap orang-orang yang berkekurangan Juga Tuhan memberkati Engkau Tuhan yang mencukupkan Setiap kebutuhan hidup kami Kami terus melepaskan berkat bagi Indonesia Shalom dari Sabang sampai Merau Ke Indonesia dilawat Tuhan Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup kami Ketalam tanganmu di atas bangsa ini Engkau memberkati bangsa ini Dijauhkan dari segala Kerusuhan, pertikaian Di hari-hari ini Tuhan terutama Biarlah anugerahmu melimpa bagi bangsa kami Turunlah kiranya hujan pertobatan Dari Sabang sampai Merauke Bapak engkau berikan Tuhan Bangsa ini pertobatan Masa supaya mereka boleh meninggalkan Segala jalan-jalan yang jahat Berkati Bapak Presiden Jokowi Dan Pak Maruf Amin Tuhan berikan hikmat untuk mereka Memimpin bangsa ini Sungguh-sungguh memikirkan Kepentingan rakyatnya Bapak Perlindunganmu Tuhan ada atas mereka Semua Kehendak Tuhan lah yang terjadi Atas bangsa kami Terus memberkati TNI Polri ada dalam satu kesatuan Dan boleh melakukan semua yang terbaik bagi kepentingan bangsa Kami menghancurkan segala niat-niat jahat orang yang mau menghancurkan NKRI ini Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kami ikat roh kekerasan Segala roh pertikaian, kerusuhan Kami ikat dalam nama Yesus Berkati bangsa ini Semua pemimpin-pemimpin daerah Tuhan juga memberkati Para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT RW Tuhan memberkati Berkati Tuhan Bangsa dan negara ini Dengan tim medis yang juga terus berada di garis terdepan Menghadapi COVID-19 Kami berdoa Tuhan lawatan-Mu turun atas setiap mereka Para dokter, perawat Berikan kesehatan kekuatan terus untuk bertugas Bahkan keluarga mereka juga dilindungi dan dijahagai oleh Tuhan Yesus Kami mengikat patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus Tidak ada kematian masal Tapi ada kesembuhan masal Hidup mati kami ada di tangan Tuhan Bukan di tangan corona Kami percaya Tuhan yang menetapkan Kalau belum waktunya Kami tahu Tuhan masih punya rencana atas hidup kami Tetapi kalau sudah waktunya kami harus pulang menghadap Tuhan Berikan kami kekuatan dan terus bersiap-siap Berjaga-jaga hidup dalam kekudusan-Mu Bapak Berkati semua bangsa-bangsa yang ada di semua negara-negara Di lima benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia Tuhan terus melindungi dan menyertai Kesembuhan masal terjadi Perlindungan Tuhan Jagai lindungi Tuhan Untuk mereka boleh sungguh-sungguh aman dalam perlindungan Tuhan Kami menyerahkan rojiwa dan tubuh kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapak Di hari-hari yang terakhir ini Bahwa iman kami semakin mendekat kepada Tuhan Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu Berkatilah engkau dalam kehidupan-Mu Diberkati rumah tangga-Mu Diberkati pekerjaan-Mu Diberkati keuangan-Mu Bahkan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan manis al-rohul kudus Menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama Amin Tuhan memberkati setiap kita Jangan lupa tekan tombol like, subscribe Dan bagikan misbah doa ini Untuk menjadi berkat bagi banyak orang Shalom dan Tuhan berkat